Hai ngombyok kali ini mendapat ciri mati pusar bumi kawan-kawan lihat selengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam sejahtera sehat selalu dan semoga selalu di beri kelancaran rezeki untuk kita semua kawan-kawan kekawan-kawan untuk selamat datang selamat bertemu kembali bersama Wandi Jukreng ngajak Sinau Bareng tentang burung perkutut di ombyokan ikan-kawan untuk kesempatan kali ini Wandi Jukreng mau mencoba melihat-lihat lagi di ombyokannya mas tono untuk sekarang masih di ombyokannya mas tono yang mau coba-coba melihat-lihat atau merapat ke tempatnya mas tono nanti nomernya saya cantumkan di deskripsi nanti bisa kontak-kontak mau merapat atau untuk coba-coba melihat untuk perkututnya ini asli dari blurak itu kawan-kawan dan untuk kali ini saya mau mencoba mencari-cari lagi nanti dapatnya apa ini juga kebetulan ikut bongkar-bongkar lagi soalnya barang juga burungnya juga baru datang dari Jawa soalnya kenapa kalau nyari di ombyokan selalu malam ini soalnya datangnya ini sebetulnya ini menyebabkan subuh ini kawan-kawan sampai Tangerang itu subuh mungkin dari sananya sore nah ini nanti untuk dapatnya apa nanti kita bahas bersama Oke kawan-kawan soalnya kalau untuk milih perkutut ya harus sabar harus sabar harus diteliti harus dicermati dan harus dipelototin sambil ngopi ngerokok supaya bisa dapat apa yang kita inginkan itu kan kawan mari kita sambil lihat-lihat kita jalan-jalan sambil ngelihat-ngelihat ya 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 selamat menikmati selamat menikmati wah ini kawan-kawan sudah mulai subuh nih sudah mau menjelang subuh bangun 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 sambil melihat bergurung berkutut bangun bangun ini burungnya bagus-bagus kan kawan untuk burungnya mulus-mulus bagus-bagus sehat-sehat kawan-kawan yang mau isi kiosk mau yang parti besar sama ecel boleh merapat atau berkontek kontek ini burungnya yang masih fresh dari baru datang tuh masih pada sehat-sehat ini kebetulan sudah menjelang marim menjelang subuh nih kawan-kawan sudah menjelang subuh karena datangnya juga subuh kawan-kawan ya kalau ini diulang lagi bahwa kalau milih burung berkutut harus benar-benar sabar teliti carilah yang badannya bagus jangan yang murung nah itu yang kuncinya disitu yang sehat yang lincah yang suaranya kira-kira bagus kalau yang mau memilih yang berkaturanggan videonya yang lain ada itu kan kawan-kawan sama untuk yang anggungan itu juga sudah ada videonya yang lain di videonya kawan-kawan di cukreng komplit hehehe di sambil milih-milih kawan-kawan jambil milih-milih sini murah meriah kawan-kawan murah meriah ini juga bagus nopo bedinya bagus toh lincah selamat menikmati selamat menikmati nah oke kawan-kawan nah ini sekarang sudah dapat yang didapat ini ciri mati ini kayaknya ini jadi ini tadi dipantaunya pusar bumi kawan-kawan nah ini yang namanya pusar bumi ini namanya perkutut lokal alam berciri mati pusar bumi ini agak panjang karena lehernya ditarik kalau posisi berdiri posisi nangkring dia eh berlubang kayak kayak kelihatan berlubang kan kawan ini yang namanya katuranggan berciri mati pusar bumi itu kan kawan nah ini nih sempurna mantep baturangkan pusar bumi nah ini bagus banget ya kan kawan ya kelihatan dalam dalam banget ya tuh wah mantap untuk kali ini mendapat ciri mati pusar bumi kawan-kawan nah ini yang namanya ciri mati pusar bumi nah oke kawan-kawan udah sekiranya ini aja dulu untuk ngomio kali ini untuk kali ini mendapat ciri mati pusar bumi kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati eh saya mohon maaf kalau ada saran kata-kata yang kurang berkenan di hati atau yang salah-salah nanti bisa untuk mengoreksi di kolom komentar supaya kita bisa belajar bareng mencari pengetahuan kawan-kawan tentang mencari burung perkutut di ombyokan oke eh buliannya juga boleh kan kawan-kawan untuk yang mau mengibuli atau bertanya-tanya boleh nanti di kolom komentar oke untuk video kali ini saya akhiri dulu eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kiri mati pusar bumi mati pusar bumi gabung fakat Terima kasih.